Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Berita TV-Mu. PDM Kota Semarang telah membangun dua masjid, pertama Masjid At-Takwa Rumani dan Masjid At-Takwa Kedua PDM Kota Semarang yang terletak di Watas Ngelian dengan diberikan nama Masjid At-Takwa Watas Ngelian Kota Semarang. Sebelas bulan setelah peletakan batu pertama pada 18 Mei 2023 oleh Wali Kota Semarang, pada hari Minggu 12 Mei 2024, Masjid At-Takwa II PDM Kota Semarang berhasil didirikan dan diresmikan oleh Wali Kota Semarang Hefeari Taguna Rianti Rahayu. Masjid At-Takwa Watas Ngelian Kota Semarang terdiri dari dua lantai yang dibangun di atas lahan 1.600 meter persegi ini bisa menampung lebih dari 300 jamaah dan pembangunan masjid ini menelan biaya sebanyak 3,9 miliar rupiah. Selain menjadi tempat ibadah, Masjid At-Takwa ini juga dirancang untuk menjadi pusat dakwah, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat. Selain peresmian Masjid At-Takwa Watas Ngelian Kota Semarang, juga digelar halal bihalal warga Muhammadiyah Kota Semarang dan pelantikan takmir Masjid At-Takwa Romani dan Watas. Wakil Ketua PWM Jawa Tengah Wahyudi menyampaikan bahwa halal bihalal tidak jauh dari peci dan sarung, sehingga halal bihalal menjadi tradisi Islam dan diakui oleh bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah sangat mengapresiasi terhadap pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Semarang atas meresmian Masjid At-Takwa yang kedua mudah-mudahan bisa makmur dan memakmurkan masyarakat sekitarnya sehingga masih tidak hanya sebatas untuk kepentingan ibadah makhluk tetapi berkembang untuk peradaban dan juga peradaban umat. Wali Kota Semarang, Hefea Rita Gunaryanti Rahayu berharap agar masjid ini bisa menjadi pilot proyek dalam memberdayakan ekonomi masyarakat sekitarnya seperti halnya Masjid Jogokarian di Yogyakarta. Dalam halal bihalal, PDM Kota Semarang menghadirkan Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Falah, Seragen Kusnadi Ihwani sebagai pembicara di Tau Sia. Salah satu yang ia sampaikan ialah jika membangun masjid bisa maka memakmurkan masjid juga harus bisa. Ketua PDM Kota Semarang, Fahrul Rozi menginginkan masjid ini bisa dinikmati oleh semua orang tanpa terkecuali. Masjid percontohan bagi seluruh masjid yang ada di Kota Semarang maka kemudian sementara kita mengikuti role model yang ada di Masjid Al-Falah, Seragen kita harapkan nanti semua ta'amir dalam tanda peti akan kita sekolahkan sebanding belajar ke Masjid Al-Falah, Seragen bagaimana mengelola masjid menjadi masjid yang makmur memamurkan, yang dari masjid umat baja bangkit dan masjid menjadi solusi apapun masalahnya. Nah, dengan begitu nanti masjid bukan hanya menjadi tempat ibadah tapi juga menjadi pusat segala aktivitas sosial kemasyarakatan. Mudah-mudahan dengan ikhtiar kita nanti masjid ini kehadirannya dirasakan oleh masyarakat bukan hanya sebagai tempat ibadah, tapi tempat berkumpulnya segala komunitas menelahirkan ide-ide kreatif sehingga bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Ketua Panitia Kegiatan Yusuf Isnan menyampaikan bahwa kegiatan ini dihadiri lebih kurang 2.000 peserta. Pertama yang untuk persiapan ini adalah tentu bangunan masjid itu sendiri itu dilakukan oleh Panitia Khusus, Panitia Pembangunan Masjid At-Takwa. Ini dikebut sampai Alhamdulillah kemarin tanggal 10 ya itu sudah selesai pembangunannya. Dan ya inilah hasilnya ya, sudah bagus, sudah tertata rapi dan Alhamdulillah bisa diresmikan oleh Bu Wali Kota hari ini. Devi Maharja memberitakan dari Semarang, Jawa Tengah